Pemimpin sebuah bangsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya Panjenengan telah Membuat Kurayan dalam konten video Tentang Kegentingan suasana Kepemimpinan 2024 kurang lebih Seperti itu Nah ini kita Menerapkan lagi Istilahnya menerapkan dalam suasana Sekarang di tahun 2021 Yang bahwasannya Kita tahu sendiri Bahwa di pemberitaan Maupun secara langsungan Itu bertebaran baliho-baliho Politikus begitu Nah Kemarin Panjenengan sudah mengulas Kegentingannya seperti itu Namun saya masih Ada pertanyaan begini Mbak Kira-kira Kira-kira Orang yang Ada di gambar-gambar itu Atau mungkin ada di Mulai action di pemberitaan-pemberitaan Atau mungkin Yang mulai termuat di lembaga-lembaga Survive begitu Kira-kira Dalam pandangan Batin Panjenengan itu Nantinya bisa Membawa perubahan yang baik Bagi negeri ini Atau tidak Sedangkan kondisi negara Kan kita tahu sendiri Saat ini Bisa dibilang Sedang ruwet Sedang ruwetnya Lawang untuk Membayar hutang negara saja Itu Bunganya saja 400 triliun Sekitar itu Dan lalu masih banyak Persoalan-persoalan ekonomi Persoalan sosial Yang masih Belum Selesai Belum ada solusi Yang lebih baik Belum lagi kita bicara Tentang keadilan sosial Atau kesejahteraan Begitu Mbak Nah itu Mohon diwedarkan Kawruhnya Miturut pandangan Batin Panjenengan Mbak Munggu Api Api Uluk Salam Mulya Atur Pati Wisupan Nusantara Om Wilahing Jati Nuboni Hacat Hacat Nusantara Api Uluk Salam Mulya Saya akan Bercerita Untuk Rakyat Indonesia Rakyat Indonesia Yang Tercinta Yang Baik hatinya Pada prinsipnya Yang Luhur Budi Bekertinya Yang Sopan Santunnya Yang Berbudi Berbudi Bawa Leksono Takut Kepada Karmanya Takut Kepada Tindak Dan Ucapannya Jadi Saya bercerita Dulu Indonesia Indonesia dulu Nusantara dulu Orang 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 Nusantara Dulu Orang Tidak Ada Orang Beradu Kaya Itu Maka Pahit Kesana Artinya Saya Meyakini Hal Yang Demikian Karena Tak Kala Masa Masa Kecilnya Saya Saja Itu Masih Banyak Gentong Di Halaman Gitu Terus Yang Namanya Masak Itu Setiap Hari Itu Ibu Saya Dan Tetangga Tetangga Dulu Banyak Ibaratnya Kalau Sekarang Dikatakan Musrik Mungkin Sesaji Yang Ditaruh Ditritikan Untuk Ditutup Untuk Menyediakan Orang Orang Yang Dalam Perjalanan Ini kan Sesuai Dengan Salah Satu Ayat Tertentu Dalam Kitab-kitab Terdahulu Saya Merujuk Kepada Apa Kepemimpinan Yang Akan Datang Maksudnya Terlalu Banyak Orang Yang Ngege Mongso Hanggung Diri Tapi Kurang Introspeksi Kalau Saya Mengatakan Bangsa Indonesia Dulu Adalah Bangsa Yang Punya Power Kebijaksanaan Bukan Power Cara Keangkaran Murkaan Sekarang Sedang Beralih Artinya Saya Mengatakan Bahwasannya Sekarang Pemimpin Itu Cenderung Mencari Kehormatan Dan Harkat Martabat Secara Pribadi Saja Harkat Martabat Semat Secara Pribadi Terhormat Di negeri Sendiri Kan Berbeda Dengan Konsep Para luhur Yang Pendiri Bangsa Ini Kita Mengangkat Kehormatan Bukan Ingin Diangkat Kehormatannya Begitu Kita Sekarang Mohon maaf Ini bukan Rahasia Umum Kita Punya Santri Mesinnya Yang Bermanfaat Sekarang Kebanyakan Memanfaatkan Santri Begitu Ini Bukan Beratisah Menyingkung Tapi Kita Mencermati Kita Diri Masing-masing Artinya Jangan Sampai Manusia Merendahkan Harkat Dan Martabat Manusianya Itu Sendiri Terkait Dengan Baliko Yang Banyak Menurut Saya Menurut Kacamata Saya Pribadi Saya Berkata Untuk Bangsa Indonesia Cermat Dalam Memilih Artinya Menurut Saya Sekarang Itu Karena Demokrasi Hak Boleh-boleh Saja Dilindungi Undang-Undang Namun Uji Kelayakan Secara Lahir Dan Batin Ya Saya Belum Merujuk Saya Pribadi Tapi Antikata Itu Terjadi Ya Saya Tetap Memilih Nanti Dianggap Melawan Hukum Namun Secara Referensi Batin Maupun Referensi Lahir Saya Belum Merujuk Ke Salah Satu Balon Ini Kan Bakal Calon Taruh Saya Belum Merujuk Intinya Saya Memberikan Penilihan Yang Bahwasanya Wani-wani Menungso Podo Dadi Pemimpin Menungso Ini Durung Belum Mumpuni Terhadap Proses Jeruan Diwanya Dalamnya Ini Yang Masih Menurut Saya Sangat-sangat Miskin Apalagi Sekarang Karakteristik Bangsa Kita Itu Lambat Lahun Makin Hari Makin Berubah Dan Makin Berkiblat Kepada Bukan Jati Diri Tapi Kepada Jati Lawang Mungkin Jati Lawang Masih Mending Jati Lawang Saja Gak Tahu Merujuk Kepada Bangsa Lain Yang Sebagai Sponsor Mungkin Sponsor Artinya Memberikan Sponsor Mempromosikan Maksud saya Negerinya Mempromosikan Hasil Karyanya Dianggapnya Lebih Bagus Daripada Nilai-nilai Adiluhung Ini Lebih Bagus Daripada Tata Krama Bangsa Ini Saya Cenderung Mengatakan Yang Bahwasannya Apabila Negara Pancasila Masih Ada Mohon Maaf Semah Maaf Masih Ada Orang Yang Sakit Ingatan Jalan-jalan Di jalan Raya Dan Terbiarkan Menurut saya Belum Patas Mengaku Negara Pancasila Ini Pokok Masih Ada Tunah Rumah Jalan-jalan Cara Kelantungan Kesana Kemari Tidak Ada Yang Impuni Tarulah Ini Belum Layak Dan Belum Pantas Mendapat Label Negara Pancasila Menurut Saya Tapi Ini Pancasila Boleh-boleh Saja Saya Tidak Menyanggah Pancasila Itu Diadakan Namun Saya Cenderung Kepada Prospek Pemikiran Saya Adalah Yang Demikian Prospek Hasil Pemikiran Saya Demikian Artinya Saya Mengatakan Seperti Ini Umpamanya Apa Yang Kita Rasakan Sekarang Maksudnya Adalah Hasil Pemikiran Daripada Kita Semua Hasil Tingkat Penalaran Daripada Kita Semua Contoh Kira-kira Mohon Maaf Tempat Peribadatan Sangat-sangat Lak Mewah Tidak Sekarang Ini Kalau Hasil Pemikiran Kita Daripada Bermegah Dalam Urusan Peribadatan Lebih Baik Ada Berapa Juta Tempat Ibadat Di Indonesia Ini Untuk Mengentaskan Tunah Tanah Dan Tunah Rumah Itu Mungkin Lebih Baik Mungkin Ini Bukan Berarti Saya Melarang Ada Berdirinya Tempat Ibadat Bukan Tapi Ini Adalah Prospek Yang Lebih Efektif Daripada Negeri Pancasila Ini Intinya Bahwasanya Topik Pemimpin Indonesia Itu Pemimpin Indonesia Itu Dalam Yang Saya Ketahui Intinya Pemimpin Kan Harus Bisa Memayu Hayuning Bawono Memayu Hayuning Sesomo Memayu Hayuning Keluarga Dalam Artian Memayu Hayuning Bawono Ini Ya Secara Seperti Layaknya Kalau itu Rahmatan Nilkalamin Rahmat Alam Sudahkah Ada Yang Mumpuni Demikian Maksudnya Sekarang Yang Dibaliko Sudahkah Ada Yang Mumpuni Demikian Yang Pada Prinsipnya Menurut Kacamata Lahir Batin Saya Belum Ada Yang Sampai Ke Tahap Itu Artinya Ratu Bisa Berbuat Apa Saja Saya Memandang Ini Adalah Raja Ratu Yang Namanya Pemimpin Sebuah Bangsa Ini Bisa Berbuat Apa Saja Tapi Harus Bisa Tidak Berbuat Apa Saja Demi Rakyat Yang 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 Namanya Pemimpin Negara Itu Bisa Makan Apa Saja Bisa Sopo Sero Sopo Hingsun Tapi Semestinya Bisa Tidak Makan Apa Saja Demi Rakyatnya Nah Ini Kan Sekarang Kebalikannya Taruh Kalau Sopo Sopo Kita Sering Temui Namun Pada Prinsipnya Sudah 76 Tahun Indonesia Merdeka Masih Banyak Gelandangan Asli Indonesia Ini Fakta Real Taruh Sudah 76 Tahun Indonesia Merdeka Yang Berdasarkan Pancasila Digali Dengan Berdarah Darah Taruh Indonesia Berdiri Ini Dengan Berdarah Darah Lalu Masih Banyak Mohon Maaf Kelantungan Orang Yang Mohon Maaf Sakit Ingatan Kalau Mengatakan Gila Kasar Sakit Ingatan Di Jalan Apakah Kita Tidak Mampu Secara Saksama Membangun Orang Yang Demikian Dan Lalu Apakah Kita Taruh Kita Tidak Punya Agri Spiritual Yang Bisa Mengobati Kaum Yang Demikian Dan Lalu Setidaknya Tidak Memalukan Kita Semua Tidak Melalukan Kita Semua Sebagai Bangsa Yang Berdasar Pancasila Lalu Tersiasiakan Pancasilanya Seolah-olah Hanya Sebagai Mimik Saja Dan Momok Saja Lalu Tidak Tumapak Pancasila Kemana Ini Sistem Pancasila Sekarang Enggak Jelas Ini Yang Perlu Kita Gagas Perlu Kita Gali Perlu Kita Cermati Bahwasannya Untuk Pemimpin Yang Akan Datang Saya Pribadi Saya Pribadi Sedang Merucuk Kepada Alam Artinya Agar Bisa Agar Bisa Indonesia Terpimpin Oleh Benar-benar Yang Sungguh-sungguh Orang Yang Kewakion Artinya Saya Berkata Untuk Bangsa Indonesia Jelilah Dalam Memimpin Tahun 2024 ini Adalah Pilihlah Pemimpin Yang Kewakion Sekali Lagi Pilihlah Pemimpin Yang Kewakion Jangan Asal Mili Jangan Hanya Asal Penampilannya Ibaratnya Sofort Gitu Caranya Tinggi Sekali Namun Hatinya Tarulah Tidak Kekuatan Batinya Tidak Ada Sama Sekali Sehingga Hal-hal Yang Seperti Pandemi Kemarin Itu Kan Nggak Sedikit 800 Triliun Saya Dengar Itu Biayanya Itu Kan Tidak Sedikit Nah 800 Triliun Ini Kan Sudah Tarulah Bisa Untuk Nyi Cil Utang Tarulah 1 per 6 nya Kalau 6.000 Triliun 1 per 6 atau Berapa Itu Ya 1 per 6 kan Tarulah Seperti Itu Nah Sekarang Kita Sudah Tertati Tati Sudah Ibaratnya Berangangan Cari sila Jawani Tapi Niscaya Belum Ada Solusi Yang Jitu Manakala Kita Masih Ampiyak Kabur Ampiyak Kabur Kabur Itu Ya Ibaratnya Kita Terhipnotis Oleh Urusan Kemajuan Saja Oleh Urusan Harta Dunia Saja Lalu Takut Lapar Kita Kan Bukan Turunan Orang Yang Takut Lapar Ya Kan Aslinya Kita Mesti Mendisposisikan Bangsa Ini Mendisposisikan Bangsa Ini Terhadap Relnya Adilugung Bukan Berarti Saya Itu Jawa Ismo Itu Tidak Artinya Saya Saya Mengajak Kesadaran Bahwasannya Bangsa Ini Mesti Berpihak Kepada Keluhuran Kita Sehingga Orang Gumunan Orang Kagetan Tidak Gumun Ya Tidak Terheran Tidak Kagetan Ya Tidak Terkejut Kejut Tidak Nanti Ada Kemajuan Hanya Kemajuan Apa Itu Yang Kereta Cepat Bandung Jakarta Sudah Ingin Dan Sebagainya Enggak Yang Demikian Namun Disposisi Diri Artinya Kesetaraan Kesetaraan Dalam Sejahtera Kesetaraan Dalam Kesejahteraan Tata Rasa Sejahtera Yang Saya Maksud Intinya Sejahtera Bersama Sesuai Ukurannya Ini Sejahtera Bersama Sesuai Ukurannya Ini Adalah Konsep Besar Bagi Bangsa Ini Artinya Ya Sejahtera Bersama Tidak Sejahtera Dalam Pejabatnya Saja Rakyatnya Saja Mungkin Ini Bisa Sebagai Rujukan Konsep Ekonomi Bagi Negarawan Begitu Loh Sekalian Saya Tanya Tadi Yang Pertama Adalah Mengisaratkan Untuk Memilih Kemimpin Yang Kewahyun Itu Kan Abstrak Tidak Semua Orang Bisa Menelisik Dengan Patin Bahwa Orang Ini Kewahyun Atau Tidak Yang Kedua Kalinya Terkait Orang Orang Sekarang Istilahnya Yang Katanya Memikirkan Rakyat Tapi Pada Kenyataannya Di Tengah Pandemi Ini Ada Istilah Yang Kaya Semakin Kaya Yang Miskin Semakin Miskin Begitu Mbak Ini Pedarannya Berikut Begini Mas Itu Nanti Ciri-ciri Pemimpin Yang Kewahyun Ini Saya Akan Saya Urai Dalam Topik Tersendiri Ciri-ciri Pemimpin Yang Kewahyun Namun Karena Awamnya Mohon Maaf Saya Kasar Sajalah Awamnya Jejak Leluhur Kita Sekarang Ibaratnya Kita Telah Membuang Jauh-jauh Ibaratnya Banyaknya Bengkel Yang Datang Ingin Mereparasi Namun Hanya Bisa Membongkar Tidak Bisa Memasang Lagi Ini Fakta Artinya Saya Tidak Berkata Si Asib Tapi Banyaknya Orang Yang Magang Ini Saya Teknologinya Lebih Canggih Ini Keimanan Saya Lebih Canggih Dan Lalu Kita Lale Kan Sekarang Banyak Orang Menawarkan Sorga Ibaratnya Tapi Apakah Dia Betul-betul Menjamin Artinya Kembali Lagi Kepada Diri Kita Kalau Kita Sorga Yanang Awake Dewek Tidak Yanang Awake Dewek Artinya Tergantung Kepada Berlaku Kita Saya Kembali Lagi Mengatakan Yang Bawasanya Apabila Kondisi Masih Demikian Yanis Saya Untuk Pemimpin Yang Kewakion Belum Ada Ciri-ciri Yang Tumbuh Ciri-ciri Yang Tumbuh Kembali Lagi Kepada Diri Kita Cara Menilainya Waspodo Pramonoing Batin Itu Lebih Penting Daripada Pramonoing Lahir Ini Makin Hari Makin Carit Maut Kelihatannya Makin Hari Makin Carit Maut Tidak Menentu Dan Lalu Konsep Awal Kita Telah Ditinggalkan Lalu Kita Mengejar Kepada Dunia Luar Mengenai Pejabat Yang Mohon Maaf Pejabat Banyak Yang Lebih Kaya Dan Lalu Mungkin Yang Alat Kesehatan Itu Mungkin Lebih Kaya Ini Yang Saya Maksud Niatan Daripada Pemimpin Ini Mencari Kehormatan Untuk Pribadi Mencari Kehormatan Di Dalam Negeri Mencari Kekayaan Di Dalam Negeri Sendiri Artinya Lebih Unggul Di Dalam Negeri Sendiri Artinya Di Indonesia Ini Terhormat Menurut Saya Menurut Untuk Apa Pemimpin Yang Demikian Ini Saya Secara Pribadi Walaupun Saya Tetap Menghormati Artinya Indonesia Ini Butuk Pemimpin Yang Tidak Demikian Mengangkat Harkat Dan Martabat Indonesia Bukan Berarti Mencari Harkat Dan Martabat Di Indonesia Mencari Semat Di Indonesia Mencari Kehormatan Di Indonesia Artinya Biar Disegani Rakyat Indonesia Saja Rakyat Indonesia Disejahterakan Dan Lalu Membawa Indonesia Ke Dunia Panggung Internasional Untuk Bisa Mengangkat Harkat Yang Adilukung Tatak Rama Indonesia Dikenal Dunia Sehingga Indonesia Ini Menjadi Puncak Dan Pusat Peradaban Dunia Ini Mungkin Yang Tepat Menjadi Pemimpin Artinya Pemimpin Itu Sekali Lagi Tadi Saya Mengatakan Wani Mangan Opo Wai Ini Kudu Wani Oramangan Opo Wai Ini Topik Besar Artinya Indonesia Ini Butuh Pemimpin Yang Betul Betul Kewakyong Singwaning Ngurung Kebi Cara Nenai Wong Prawiro Mati Ngurung 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 Yang Betul Berani Ngurung 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 Kalau Ibaratnya Lipstick Sopos Itu Banyak Sekali Saya Mengajak Untuk Bangsa Indonesia Ini Jangan Membeli Kucing Dalam Karung Intinya Demikian Terima 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 Terima